Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di selagan channel di kesempatan video kali ini kita akan berbagi tutorial cara mengecek nomor yang terdaftar sebagai penerima bantuan kota dari kementerian pendidikan dan kebudayaan atau disebut dengan kemendikbud mungkin teman-teman belum mendapatkan bantuan kota dari kemendikbud bisa mengikuti langkah-langkah yang kita bagikan ini supaya mengetahui bisa jadi nomor yang terdaftar tersebut sudah tidak aktif lagi tentu teman-teman mendapatkan bantuan dari kemendikbud sekarang cara mengeceknya yaitu langkah pertama kita coba cek di menu telepon yaitu teman-teman klik bintang 363 bintang 844 pagar disini di opsi yang kelima pengecekan status bantuan kota kemendikbud kita ketik nomor 5 disini kita bisa mengecek status pendaftaran status aktifasi paket kita pilih yang nomor 2 nah disini keterangannya maaf nomor anda belum terdaftar silahkan hubungi pik sekolah atau kampus anda nah berarti nomor yang saya gunakan ini tidak terdaftar di kampus atau di kemendikbud pendidikan kebudayaan sehingga saya tidak mendapatkan bantuan kota dari kemendikbud untuk mengecek nomor yang terdaftar yaitu kita masuk ke langkah yang kedua teman-teman buka google chrome di hp yang teman-teman gunakan lalu masuk ke alamat yang kita bagikan ini pddd dikti kemdikbud nah di halaman ini kita harus mengisi formulir untuk menemukan data kita yang tersimpan di pddd dikti kategori data mahasiswa nomor induk mahasiswa ini kita isi dengan nomor nim kemudian nama kemudian untuk nama perguruan tim kemudian nama perguruan tinggi kita cari nama kampus kita kemudian selamat menikmati kemudian nama perguruan tinggi silahkan teman-teman tulis nama perguruan atau nama kampus selanjutnya nama program studi kita isi kemudian kita checklist saya bukan robot kemudian klik cari nah disini data kita ditemukan hasil pencarian kemudian kita klik pada bagian nama kita nah disini ada informasi biodata kita sebagai mahasiswa untuk mengetahui nomor yang terdaftar di PDDICTI teman-teman scroll ke atas nah disini ada verifikasi HP kita klik nah disini kita ubah menjadi mahasiswa lalu kita masukkan lagi nama perguruan tinggi atau kampus kemudian nama program studi lalu nim dan yang terakhir yaitu tanggal lahir ternyata disini tidak bisa kita tulis langsung teman-teman kemudian checklist saya bukan robot lalu klik cari nah disini ada data ya teman-teman hasil pencarian nama nama perguruan tinggi nama program studi nim nah dan ini ada nomor ponsel yang terdaftar pasti kita mengetahui bahwa nomor yang kita gunakan ini mungkin tidak aktif lagi atau kita tidak menggunakan lagi nomor yang terdaftar ini nah untuk bisa mendapatkan kuota dari Kemendikbud kita harus memverifikasi terlebih dahulu ke pihak kampus supaya diperbarui biodata kita yang tersimpan di PDD agar kita mendapatkan bantuan kuota dari Kemendikbud oke begitulah cara mengecek nomor yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semoga tutorial yang kita bagikan ini bermanfaat jika teman-teman menyukai tutorial ini jangan lupa di like serta subscribe saya dari Silgan Channel sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati